Dan memirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari titik mudik di Pelabuhan Merak, kita segera bergabung dengarkan Vena Malinda yang akan melaporkannya secara langsung. Ya, selamat pagi Vena, bagaimana pantauan suasana arus mudik pagi ini di Pelabuhan Merak? Iya, Stefani dan juga Gede, meskipun diprediksi pada hari ini merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, namun dari hasil pantauan kami dan juga data dari pihak PT IJP untuk pagi ini masih terlihat normal, bahkan cenderung sepi. Kondisi ini sama dengan kondisi kemarin pagi, di mana baik di jalur penumpang maupun kendaraan yang hendak masuk ke kapal masih terlihat sepi. Stefani dan juga Gede bisa dilihat di sebelah saya ini merupakan kapal yang baru saja bersandar dari Bakau Henilampung dan saat ini sedang bersandar di Pelabuhan Merak. Bisa terlihat di sana ada antrian sedikit penumpang yang hendak masuk menuju ke kapal, namun di sini kegiatan atau aktivitas justru banyak terlihat saat kendaraan dan juga penumpang keluar dari kapal yang baru saja bersandar ini. Stefani dan juga Gede, seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa kemarin memang ada tinjauan langsung dari Kapolri Panglima dan sejumlah menteri, dan Kapolri menyebutkan bahwa ia mengapresiasi atas kinerja dan juga antisipasi yang disiapkan oleh PT ASDP untuk meminimalisir kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak, maksud kami dengan mengoperasikan 6 dermaga dan menyediakan 68 unit kapal laut. Ini artinya berbeda dengan tahun kemarin yang sempat terjadi penumpukan yang cukup parah, di mana hanya mengoperasikan 5 dermaga saja dan juga 53 unit kapal. Stefani dan juga Gede untuk jalur para pengemudi atau pemudik yang membawa motor dikhususkan untuk masuk di dermaga 6. Jalur ini dikhususkan untuk para pengemudi yang menggunakan motor agar lebih aman. Dari dermaga 1 dan juga dermaga 5 diberlakukan untuk jalur mobil, bus, hingga truk bermuatan berat. Kami akan terus memantau bagaimana kepadatan yang akan terjadi hingga malam nanti, karena memang diprediksi hari ini adalah puncak lonjakan dari arus mudik 2018 di Pelabuhan Merak. Stefani dan Gede. Iya, Fena. Apakah Anda memiliki informasi? Sebenarnya berapa sih kira-kira jumlah penumpang yang bisa diangkut oleh satu kapal yang disediakan seperti yang ada di belakang Anda ini? Iya, Stefani memang untuk terkait dengan muatan yang di, pada satu unit kapal ini terkait dengan ukuran dari kapal. Karena di sini ada tiga kriteria kapal yang disiapkan oleh pihak PT ASDP. Yang pertama adalah kapal yang disiapkan dengan ukuran normal, kemudian ada kapal dengan ukuran untuk kondisi yang padat, dan yang ketiga adalah untuk kapal dengan kondisi yang sangat padat. Namun melihat kondisi seperti saat ini, Stefani melihat kondisi yang cukup sepi, berapapun penumpang dan juga kendaraan yang masuk, kapal akan tetap berangkat sesuai dengan jadwalnya yakni setiap satu jam sekali. Stefani dan Gede. Iya baik, terima kasih. Fena Melinda melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Bantan. Terima kasih.